Hai Oh ini nasi kuningnya Eh sudah habis jam segini baru jam 7 lejam berapa bukanya Mbak jam 5 pagi sampai sampai jam setengah 9 ya Pantesan ya nasi kuning biasa pakai sambal berapa kalau nasi kuning biasa Rp14.000 lauknya apa Oh seperti ini nasi kuning biasa kalau tambah ikan beda lagi kamu tambah ikan ya guys Hai boleh tambah ayam kalau tambah ayam jadi berapa Mbak 18 ini ini ayam diapa ini ayam kecap ah hehehe Halo rek ketemu lagi dengan saya Bodiana sukses saya ini lagi di jalan gubengkertajaya Gang 7 Asurabwaya mau sarapan nasi kuning di warung Mbak Linda nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya tapi sebelum dilanjutkan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga Instagram saya at deteksi ya sudah sekarang ayo langsung pesen dan kita sarapan bareng-bareng nasi kuning Mbak Linda yang sudah lejen ini Oke ini nasi campur ya wis mentek pisan ya Jampi itu enggak Masya Allah alhamdulillah laris berarti ya Oh nasi campur dapat nasi kemudian oseng-oseng buncis wortel mie terus kering tempe Hai serundeng ikannya apa mah telur telurnya habis telurnya habis empal krengsengan ayam-ayam ayam kecap Hai berapa jadinya nasi campur lauk ayam kecap ini 17 Oh beda sama nasi kuning tadi ya Assalamualaikum salam dengan Mbak Linda ya Mbak Linda jam 7 sudah habis ini sudah Alhamdulillah jam berapa bukanya jam 5 jam 5 pagi sampai jam berapa kadang sampai jam 8 setengah 9 sampai jam 8 setengah 9 tapi jampi twist roto-roto wisentek ya ya Kenapa Mbak kok durasinya pendek banget jualannya ya sementara ini sampai jam segini aja Oh sementara sampai jam segini berarti ada rencana mau lebih lebih panjang ya Oh gitu sudah lama Mbak jualannya sudah sudah dari tahun berapa 2003 2003 berarti sudah 21 tahun Oh iya iya ini menunya nasi kuning nasi campur nasi pecel campur nasi pecel nasi urap nasi rawon 17 18 18 18 nasi pecel ayam 17 18 18 18 nasi pecel ayam 17 18 18 telur 14-18 tadi ada yang beli cuman lauk peyek itu berapa 11 11.000 Oke Mbak Linda kalau gitu aku tolong dibuatkan seadanya lah karena tekoe telat ya iya sudah habis iya Oke terima kasih Mbak Linda selamat tinggal Oke ini satu porsi nasi kuning isinya nasi kuningnya terus mie ya Mbak ya terus apalagi kering tempe kering tempe sama serundeng sama serundeng telor dadarnya habis telur dadar yang dipotong-potong itu habis sudah kesiangan saya ya oke lauknya pakai ayam bumbu kecap tadi aja Pak Sama ya biasanya lauknya ada apa aja Mbak selain ayam bumbu kecap itu ada empal Oh ada empal sama daging krengsek sama daging krengsek ayam goreng ayam goreng telur asin ya telur asin telur Bali nah ini dia satu porsi nasi kuning dari warung Mbak Linda yang alamatnya ada di Jalan Gupeng Kertajaya Gang 7 Asurabaya nggak jauh dari gerbang masuknya jadi satu porsi nasi kuning dari warung Mbak Linda ini tadi lauknya ayam kecap harganya 18.000 rupiah tambah peyeknya 2.000 jadinya 20.000 rupiah dan bisa teman-teman lihat sendiri satu porsi nasi kuning dari warung Mbak Linda isinya nasi kuning di bagian bawah kemudian biasanya itu ada telur dadar yang diiris-iris tapi tadi saya datangnya kesiangan telur dadarnya sudah habis kemudian ada oseng mie-nya ada kering tempe-nya ada serundengnya ada sambalnya ada mentimunnya dan ada taburan brambang gorengnya dan selain nasi kuning di warung Mbak Linda juga ada nasi campur nasi becal nasi urap dan nasi rawon selain bisa makan di warungnya Mbak Linda juga menerima pesanan untuk berbagai acara dan ternyata warung Mbak Linda ini sudah cukup legend berdirinya sejak tahun 2003 atau sudah lebih dari 21 tahun ya saudara sekarang langsung kita nikmati aja seperti apa kelejatan satu porsi nasi kuning dari warung Mbak Linda ini ya wah ini kuningnya cantik banget langsung kita nikmati seperti apa rasanya Bismillahirrohmanirrohim nasi kuningnya itu teksturnya pas tidak lengket satu sama lain rasanya gurih-gurih sedap bercampur dengan berbagai pelengkapnya rasanya menjadi cocok banget hmm 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 Terima kasih. Kayaknya juga keriuk banget. Dan selain berbagai macam makanan berat seperti ini, ternyata di Warung Balinda itu juga jualan berbagai macam jus di dalam botol siap minum. Ada salad, ada rujak, dan berbagai macam tamilan lainnya. Yuk kita lanjutkan. Ini setiap elemen di dalam nasi kuningnya itu saling mendukung kelezatannya. Oh, kita campur-campur. Supaya elemen-elemennya itu tercampur dengan rata dan lebih mudah untuk menyinduhnya. Hmm. Oke, tanpa terasa nasinya tinggal 3-4 suapan. Dan pelengkap-pelengkapnya masih banyak. Hmm. 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 selamat menikmati sudah mendekati suapan terakhir selamat menikmati 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 selamat menikmati